oke salam sukses lagi buat teman-teman semuanya nah sebelumnya kita udah berhasil ngebuat salah satu form dan kita sudah berhasil mengeluarkan data si kategori ini, nah sekarang kita tinggal masuk ke dalam fungsi untuk menambahkan tiket ini, oke langsung aja di bagian editor sini, kalau teman-teman perhatikan masih dalam resources, di dalam gs ada komponen dalam komponen ini ada folder yang namanya itu adalah tiket tiket ini ada create ticket yang udah kemarin-kemarin kita buat nah disini kita mau menunjuk sebuah metode yaitu namanya itu adalah save ticket berarti di dalam save ticket ini kita harus ngebuat salah satu metode disini ini kita tinggal rapikan sebentar kita kasih koma dan kita buat salah satu metode yaitu save ticket nah sampai disini kita akan uji coba kita buat terlebih dahulu ya tes ya kita uji coba kemudian di dalam di dalam button ini kita akan coba panggil satu buah add click event yaitu eventnya ini ke dalam save ticket ya save ticket oke sampai disini kita save kita tunggu sampai ini di compile oke disini udah sukses kita coba refresh kita coba add nah disini fungsinya udah berjalan ya oke kita save coba lagi oke oke disini muncul dia dua kali ya ini ada masalah oke masalah ini terjadi pada saat kita klik sekali dia seharusnya muncul sekali tapi nyatanya ini dua kali nah berarti di dalam button ini ini kita tinggal gak usah menggunakan add click ini nah disini kita hapus coba kita save dan kemudian coba kita coba replace nah disini kita akan coba klik lagi nah disini dia udah mengarah ke dalam metode save nah berarti di dalam method save itu yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat salah satu fungsi untuk menambahkan sebuah tiket disini vmodel form.namaTicket nah ini disesuaiin dengan field yang ada di database misalnya saya akan kasih contoh disini ada nama tiket berarti disini form.namaTicket nah form ini dari objek yang udah kita buat disini ya jadi hasil inputan yang di inputin dari si user yang ada disini di client ini ini ditampung di dalam sebuah objek yang bernama form ya oke ya disini ditampung di dalam objek form jadi di dalam di inputan sebelah sini di atas ini ini kita akan sesuaikan dengan field yang ada di database ini nama tiket oke dan kemudian disini ada kategori id kita coba cek terlebih dahulu apa field kita itu nah field kita itu adalah id kategori oke berarti disini kita akan ganti yaitu id kategori oke disini kita save kemudian disini ada jumlah tiket kita lihat lagi disini jumlah tiket ya ada dan kemudian disini ada yang namanya jenis tiket kita cek lagi disini jenis tiket ini udah ada oke ini udah lengkap semuanya sepertinya langsung aja di bagian sebelah sini yang alert test ini kita ganti menggunakan fungsi axios dot post nah disini yang mau kita masukkan ini adalah endpointnya yaitu api slash kategori nah ini adalah endpoint untuk memasukkan sebuah data tapi bukan api slash kategori tapi api slash tiket nah atau enggak biar pasti kita lihat lagi di dalam sini router ada api.php kita lihat router kita nah untuk post ini berarti untuk tiket ini api slash tiket ya dari mana ngeliatnya coba kita ctrl c kemudian kita lihat php artisan root list kita lihat routing kita untuk untuk memasukkan sebuah data itu menggunakan slash api slash tiket ini hanya untuk memastikan aja oke sambil nunggu ini oke teman-teman disini bisa melihat ya di atas ini kita scroll dulu ini ke atas oke saya akan coba scroll ke bawah pelan-pelan nah untuk membuat satu buah metode untuk menambahkan sebuah data disini metodenya itu adalah store nah disini ini adalah endpointnya yaitu api slash tiket oke berarti disini kita udah memastikan kalau endpoint kita itu adalah untuk memasukkan data yaitu api slash tiket disini kita jalanin lagi yaitu php artisan serve berarti di dalam create ticket view ini disini kita tinggal kasih koma kita tunjuk yaitu objeknya yaitu this form nah kalau dia udah sukses berarti kita tinggal arahin dia ke dalam dibalik oke kita coba dulu dah kita kalau dia udah sukses sama dengan respon sama dengan console oke sorry dot log oke pesannya itu adalah sukses oke kita save terlebih dahulu ini untuk memastikan aja kalau apa yang kita fungsi kita ini udah berhasil dimasukkan oke saya coba refresh kita klik kanan kita lihat ke console disini apa ada yang terjadi yang aneh-aneh dan di dalam view ini kita coba nama ticket itu adalah nama ticket baru misalnya disini adalah kategori tiketnya new kategori jumlahnya satu jenis ticket nya ini kita tulis jenis ticket baru untuk harganya ini adalah 12 ribu kita klik oke disini ada terjadi masalah ya masalah ini terjadi kalau kita lihat disini then is not defined oke disini kita kurang menggunakan titik kita save kemudian kita refresh kita akan lakukan uji coba lagi oke disini nama ticket baru kategorinya saya pilih neo kategori jumlahnya ini adalah satu kemudian jenis ticket ini adalah baru dan harganya ini adalah 12 ribu oke kita coba klik oke disini pesannya sudah sukses kalau kita balik ke endpoint sini kita ganti slash api slash ticket nah disini ada ya nama ticket baru atas nah berarti kita sudah berhasil memasukkan data ke database tinggal setelah dia memasukkan data disini dia harus balik lagi ke halaman ini ya kita lihat disini nah ini adalah nama ticket yang sudah kita masukin nah dia sehabis dia memasukkan data disini dia harus balik lagi ke halaman list oke kita edit lagi disini oke kita edit lagi disini ini kita hapus kita buat kurung lagi dan ini adalah respon dan kita kasih seperti ini nah dalam seperti ini kita tinggal menuliskan router yang udah kita definisikan yang kita definisikan disini sama dengan dollar dis nah disini adalah srouter itu aja ini disrouter dot push nah disini adalah namenya yaitu adalah ticket ya seperti ini kita coba lihat contoh yang udah push name ticket oke disini kita save kita tunggu sampai compile ini selesai oke sekarang kita coba refresh oke disini kita masukin baru banget misalnya oke baru banget nah disini kategorinya ini adalah tes kategori kedua jumlahnya ini adalah 10 jenis ticket ini adalah tes kedua oke harganya ini adalah 12.000 kalau kita klik add nah oke dia udah balik lagi kita coba cari namanya disini oke disini dia baru banget berarti udah masuk nah sampai di video ini kita udah berhasil memasukkan data ke database kemudian ngeredirect ke halaman list ticket oke sampai disini dulu videonya nanti di video selanjutnya kita akan coba membuat salah satu transaksinya oke salam sukses buat semuanya saya ucapin terima kasih hmm selamat menikmati